Intro Bapak dan Ibu bersedia menjadi relawan Anis Raffir Baswedan Bersedia! Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera secara terbuka mendeklarasikan sebagai relawan pengusung gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang Deklarasi dilakukan di sebuah kafe di Jalan Semeru, Kota Tegal, Jawa Tengah Ketua Koordinator Daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kota Tegal, Komisah menjelaskan bahwa relawan yang masuk presidium akan bekerja membentuk relawan Anis sampai ke tingkat RT Menurut Komisah, deklarasi tersebut melihat capaian kinerja Anis Baswedan yang perlu disebarkan ke masyarakat selama menjabat 4 tahun terakhir Sebagai contoh, ia menyinggung pembangunan Jakarta International Stadium terrealisasi secara perlahan di periode Anis Untuk pengukuan selanjutnya adalah kita akan mengkuatkan di posisi presidium yang berjumlah 13 orang tadi Insya Allah dalam pengukuan presidium kita akan bentuk untuk pemetaan di 4 kecamatan di Kota Tegal diantaranya Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, dan Margadana dan nanti kita lanjutkan dalam turun dalam kelurahan dan kelurahan akan turun lagi di tiap RT dan masuk dalam TPS-TPS yang nantinya presidium itu akan terjun langsung untuk menguatkan bahwa calon presiden kita di tahun 2024 adalah Bapak Anis Rasid Baswedan dan kita akan membumingkan Bapak Anis dengan prestasi-prestasi dengan kenyataan-kenyataan yang sudah Bapak Anis lakukan sebagai gubernur DKI Jakarta Insya Allah Kota Tegal siap dukung Anis dengan memenangkan Anis Amin Deklarasi dukungan ini dihadiri kalangan milenial, ibu rumah tangga dan sejumlah tokoh agama Dalam kesempatan tersebut sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai anggota presidium wilayah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kota Tegal Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Laude Basir mengatakan deklarasi ini sebagai langkah awal dalam mendukung Anis Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Laude Basir mengatakan untuk dapat mengenalkan dan mensosialisasikan capain dan kinerja Anis kepada masyarakat oleh karena itu pihaknya membuat jaringan yang ada di level provinsi, kabupaten dan kota yang dilanjutkan sampai ke level kejamatan dan desa Pada tahap berikutnya, relawan ini bertugas meningkatkan popularitas dan elektabilitas Anis Baswedan Melalui relawan, warga masyarakat dikenalkan soal capaian kerja Anis selama menjadi gubernur DKI Jakarta Dian Brayanti kabar beritaku mengabarkan Bapak dan Ibu bersedia menjadi relawan Anis Baswedan Bersedia! 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 Bersedia!